syukur itu sesuatu yang luar biasa berat sehingga janjinya Allah la'azidana kumut pertama syukur itu sebenarnya tidak cukup dengan Alhamdulillah tapi syukur itu secara menggunakan apa yang Allah berikan dari nekmat-nekmatnya digunakan untuk karena Allah karena makanya syukur bilisan berarti sering mengucapkan kalimat Alhamdulillah ada syukur bilarkan menggunakan yang berdapat dan berpaat kepada Allah ada syukur biljanan syukur dengan hati yaitu menanamkan di dalam hati manusia ala ajzu wa'ani syukri perasaan merasa tidak mampu menyukuri nekmatnya Allah itu juga syukur tapi syukur biljanan orang kalau sudah mampu mengaplikasikan syukur dalam tiga dimensi ini maka dia akan menjadi pribadi yang disebut sebagai syakur orang yang syukurnya kepada Allah komplit banyak orang banyak yang hatinya pemulutnya mengucapkan Alhamdulillah tapi hatinya apa namanya ngerasullah walaupun dalam cara ya mungkin mengeluh hatinya walaupun mulutnya bersyukur misalnya jadi tidak lengkap ketika tiga dimensi syukur itu dijalani maka dia akan menjadi lebih pribadi yang syukur orang yang syukur itu sedikit orang kalau sudah mau syukur ya buahnya adalah orang yang syukur itu adalah orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala janji yang luar biasa tapi uniknya karena di dalam Alquran itu janjinya Allah selalu diberi huruf tauqid lebih dari satu kemudian Allah dalam ayat yang lain ada huruf tauqid ada huruf tauqidnya lagi ada huruf tauqidnya lagi ada huruf tauqidnya lagi yang posisinya tidak mudah percaya sehingga dikasih huruf semua artinya apa ketika dalam Alquran sedemikian kalimatnya ini adalah seolah-olah ada sindiran bahwa manusia itu kadang-kadang sulit atau berat mempercayai janjinya Allah dan disini kita seolah-olah diberi pendidikan oleh Allah adalah untuk menangankan kekuatan yang namanya afiqatubillah keyakinan yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati